Memasuki Hamin 5, Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, terpantau arus mudik Idul Fitri di Simpang 3, Palima, Muara Tembesi, terpantau mulai ramai dan lancar. Kendaraan pribadi dan bus terpantau banyak melintasi jarum nasional Tembesi yang mengarah ke Provinsi Sumatera Barat, Medan, dan Aceh. Perjalanan mudik Idul Fitri 1445 Hijriah, pada Hamin 5 mulai terpantau padat dan lancar. Kendaraan pribadi dengan nomor polisi plat Pulau Jawa banyak melintasi jalur lintas Muara Tembesi menuju Provinsi Sumatera Barat hingga Aceh. Pengendara diminta berhati-hati dalam perjalanan terlebih pemudik lokal dalam Provinsi Jambi yang menggunakan kendaraan motor. Tadi kuliahnya di mana nih? Tadi kuliahnya diunjang. Diunjang. Perjalanan ini seperti apa? Lihat kondisi perjalanannya? Baiklah, ini tadi kok yang masih pagi ini tidak pasti aman deh. Rupi ke padat. Bang, kan takut saja lah. Artinya masih kurang padat ya? Iya, masih kurang padat. Kalau masih pagi, kan? Tidak khawatir dengan bawaan barang yang banyak ini tanpa ada pengaman. Insya Allah aman lah ya bang karena kami nyaman deh gitu kan. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Tidak masing lagi. Tidak lah ya bang. Tidak masing. Terus kelahan dengan dia. Iya, mungkin. Tidak masing-masing. Tidak masing-masing. Tidak masing-masing. Sementara, reporter Jack TV Selamet Riyadi melaporkan secara langsung kondisi arus mudik Idul Fitri 1.445 Hijriah di Kabupaten Batanghari. Terlihat ini sudah mulai dipadati oleh pengendara. Mayoritas pengendara selain kendaraan pribadi juga terlihat banyak kendaraan bus yang melintas di jalur lintas nasional yang ada di Kamatan Muara Tembesi. Di Simpang 3, Kamatan Muara Tembesi ini terlihat kendaraan mulai padat tapi tetap lancar aktivitas masyarakat pada hari ini. Berkemungkinan nanti akan terjadi pindah arus mudik Idul Fitri itu pada Hamin 2 dan Hamin 1 ke depan. Dan kami mengimbau kepada masyarakat yang sedang melakukan perjalanan mudik Idul Fitri 1.445 agar berhati-hati dan jaga kesehatan dan jangan terlalu mengantuk. Apabila mengantuk boleh beristirahat di pos pelayanan terpadu yang telah disiapkan oleh pihak kepolisian maupun pemerintah yang disediakan di sepanjang jalan selama perjalanan mudik Idul Fitri. Saya Selamat Riyadi melaporkan secara langsung dari Kabupaten Batanghari. Selamat Riyadi, Cik TV, Melaporkan.